Intro Bambang Surojo mengaku siap ditegur Presiden Jokowi karena mendatangi pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk memberikan klarifikasi soal tuduhan ijazah palsu. Sebelumnya, Presiden pernah berpesan kepada Surojo untuk tidak mengaku sebagai temannya. Surojo sendiri merupakan teman sekelas Jokowi saat masih bersekolah di SMA 6, Surakarta. Di kutip dari Kompas.com, Surojo mendatangi pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Selasa 18 Oktober dengan membawa ijazah SMA-nya. Ia kemudian membandingkan ijazah tersebut dengan ijazah Jokowi yang tengah diperkarakan. Adapun, Jokowi digugat perdata oleh Bambang Trimulyono terkait dugaan ijazah palsu SD, SMP, dan juga SMA. Dalam kesempatan itu, Surojo bercerita bahwa dirinya menjadi teman sekelas Jokowi sejak bangku kelas 1 hingga kelas 3 SMA. Keduanya mengenyap pendidikan di SMPP 40 Surakarta, yang kemudian berubah nama menjadi SMA 6 Surakarta. Setelah lulus, Jokowi melanjutkan kuliah di UGM. Sementara, Surojo melanjutkan ke UPN Veteran Yogyakarta. Lebih lanjut, Surojo menegaskan bahwa dirinya tidak diminta siapapun untuk datang ke pengadilan dan memberikan klarifikasi. Ia bahkan mengaku siap mendapat teguran dari Jokowi karena tindakannya itu. Pasalnya, setelah terpilih menjadi presiden, Jokowi sempat mengumpulkan teman-temannya dan meminta tiga hal. Pertama, tidak menjual namanya. Kedua, tidak mengaku sebagai temannya. Dan ketiga, tidak meminta pekerjaan padanya. Surojo anekat melanggar permintaan dari Jokowi itu karena merasa gugatan ijazah palsu adalah tindakan yang keterlaluan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!